Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Sekarang kita akan berbicara tentang naga Hewan mitologis atau hewan legendaris Yang di masa lampau begitu populer Bahkan mungkin sampai sekarang juga Tetapi sebenarnya saya tidak terlalu tertarik Untuk membahas ini Sampai kemudian ketika kemarin-kemarin Ketika saya membaca beberapa artikel tentang naga Banyak diantara artikel-artikel itu Yang memiliki fundamen-fundamen yang salah Ketika kemudian saya mencari Menelusur dari mana orang-orang Yang menulis artikel ini Menemukan referensi semacam ini Saya mendapatkan beberapa buku Yang menurut saya juga Saya mohon maaf ya Bukunya keliru Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kita Pada penulis-penulis buku itu dan artikel itu Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah gagasan Yang membantah teori-teori mereka Jadi sebenarnya kesalahannya itu dimana? Kesalahannya itu begini Mbak Raya Ada sebuah pertanyaan Kenapa naga di setiap bangsa itu berbeda-beda? Kemudian jawaban dari artikel dan buku-buku itu Di antaranya adalah buku Encyclopedia of Folklore dan Dragon Natural History Itu adalah bahwa karena masyarakat memiliki perspektif yang berbeda-beda Tentang makhluk yang sama Kurang lebihnya seperti itu Bahkan di buku yang pertama sampai dijelaskan bahwa Wujud asli naga Atau awal mula dari bentuk naga itu Itu adalah bentuk seperti kameleon Atau seperti londok gitu Nah ini menurut saya adalah satu cara berpikir yang sangat keliru Dan ternyata populer Bahkan ketika saya lihat di Wikipedia pun jawabannya kurang lebih adalah seperti itu Padahal begini Mbak Raya Saya ingin memberikan penjelasan yang sangat fundamental terkait dengan kebudayaan Bahwa Kalau hasil kebudayaan satu masyarakat itu khas Maka dia tidak boleh diterjemahkan oleh masyarakat yang lain dengan bahasa masyarakat itu Kenapa? Karena sesuatu yang khas itu artinya dia tidak memiliki padanan di tempat lain Kebab itu adalah makanan khas Timur Tengah Ketika kita menemukannya di Amerika Kita akan menyebut itu sebagai kebab Dan kita tidak boleh menyebutkan itu sebagai burger Kenapa? Karena kebab itu tidak memiliki padanan di tempat yang lain Itu adalah makanan khas dari masyarakat Timur Tengah Begitu Atau contoh yang lain Kung Fu Kung Fu Cina itu tidak bisa kita terjemahkan sebagai kickboxing Walaupun ada gerakan tendang dan gerakan pukulnya Tetap saja tidak bisa diterjemahkan sebagai kickboxing Karena Kung Fu adalah hasil kebudayaan khas dari masyarakat Cina Begitu Nah dalam hal ini ada kekeliruan besar terkait dengan naga Naga itu setiap bangsa menghasilkan satu imajinasi Atau satu penggambaran tertentu tentang naga Yang itu tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain Jadi misalkan saya mohon maaf ya Naganya atau dragonnya Eropa itu tidak bisa diterjemahkan sebagai naga Dan liong yang Cina itu tidak juga bisa diterjemahkan sebagai dragon Tidak bisa itu adalah hewan-hewan yang beras dari kebudayaan-kebudayaan tertentu yang khas dan tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain Nah ketika terjadi penerjemahan maka akhirnya terjadi paradoks-paradoks Dan kegagalan-kegagalan dalam mengambil kesimpulan termasuk juga pertanyaan yang tadi Kenapa naga di setiap bangsa berbeda-beda Bukan setiap naga di bangsa berbeda-beda Tetapi pada kenyataannya mereka itu adalah makhluk-makhluk yang berbeda-beda Memang tidak pernah sama Cuma diterjemahkannya menjadi dragon Disitulah kesalahan terjemahannya itu Kenapa juga terjadi kesalahan semacam ini Saya pikir sih Kesalahan terjemahan semacam ini adalah wajar Mengingat adanya arogansi Eropa dalam memahami sains Misalkan kita mengetahui bahwa pada tahun 1914 terjadi perang dunia ke-2 Yang sesungguhnya itu adalah perang Eropa Karena perang itu terjadinya di Eropa dan melibatkan orang-orang Eropa Cuman gara-gara terjadi arogansi dari orang-orang Eropa dalam memahami sains Atau social science atau humaniora science Maka itu disebutnya sebagai perang dunia ke-1 Seakan-akan bahwa apa yang terjadi di Eropa berarti juga berdampak luas terhadap dunia Nah tapi apa boleh buatlah Kita sekarang gunakan istilah naga untuk menjadi perantara Dan saya akan menunjukkan bahwa itu memang tidak relevan Misalkan seperti ini Naganya Cina itu sesungguhnya adalah hewan mitologis Sedangkan naganya Eropa itu legendaris Berarti sangat berbeda bahkan dalam konsep yang paling dasar sekalipun Kemudian naga Eropa itu digambarkan sebagai makhluk yang memang benar-benar ada Bahkan pernah menteror orang-orang Eropa Setidaknya itulah yang mereka percayai Sedangkan naga Cina itu tidak pernah dianggap sebagai hewan yang benar-benar nyata Itu adalah hewan simbolis Jadi orang-orang Cina pada masa lampau sangat suka dengan singa Dengan harimau Dengan elang Dengan ular Dengan rusa Dengan kijang Dan lain sebagainya Maka mereka berpikir bahwa hewan yang sangat keren Hewan yang sangat bagus Itu adalah yang menggabungkan semuanya Maka terbitlah yang namanya Liong itu Atau naga Cina itu Dimana badannya ular Tetapi memiliki sirip-sirip seperti sirip ikan Tetapi ada surai-surainya seperti singa Giginya tajam seperti serigala Kemudian cakarnya cakar elang Dan tanduknya tanduk rusa dan sebagainya Nah ini sesungguhnya adalah gambaran simbolis Bahwa orang-orang Cina mendambakan ada makhluk yang seperti ini Dan ini disimbolkan dengan keberuntungan Dengan hujan Dengan panen Dengan lautan yang tenang dan sebagainya Ini bukan makhluk yang benar-benar dipercaya oleh orang Cina sebagai ada Dalam dunia material Tetapi ini adalah makhluk setengah dewa Atau makhluk dewata Atau makhluk surgawi Nah penggambaran-penggambaran seperti ini kan sama sekali lain Sehingga tidak bisa kita terjemahkan Bahwa liongnya Cina itu naga atau dragon Begitupun misalkan dengan naganya orang-orang Asia Tenggara Atau di Indonesia misalkan Naganya orang Indonesia itu sepenuhnya ular Cuman ukurannya besar Ini bisa kita ketahui dari beberapa arca Yang ada di dekat komplek-komplek candi tertentu Atau kemudian kita juga bisa menemukan bahwa naga itu bisa saja setengah manusia Setengah ular Seperti naga basuki Jadi basuki itu bukan ahok Tapi basuki itu raja naga Itu kadang-kadang walaupun tidak selalu Tetapi kadang-kadang digambarkan setengah manusia Setengah ular Dalam artian bahwa dia itu adalah makhluk Yang memiliki kekuatan ular Tetapi memiliki kesadaran serupa dengan manusia Dan di beberapa tempat yang lain justru naga itu digambarkan sepenuhnya manusia Tetapi membawa-bawa ular Begitu Ya apapun itu ceritanya bahwa Naga, lion, kemudian dragon Itu adalah sesuatu yang sangat berlainan Kemudian kita masuk ke tema berikutnya Ya oke lah bahwa misalkan mereka itu salah terjemahan Terus kenapa juga bangsa-bangsa di seluruh dunia selalu memiliki gambaran Tentang makhluk besar bersisik yang begini-begitu, begini-begitu Kenapa bisa seperti itu? Ini jawabannya saya punya empat Yang pertama adalah karena kita adalah primata Saya mohon maaf ya Tapi jadi baraya walaupun secantik apapun Walaupun seganteng apapun Bagaimanapun baraya tetap diklasifikasikan sebagai primata Nah karena itu secara naluriah primata itu takut pada ular Kenapa? Primata itu seluruhnya takut pada predator-predator besar Yang mungkin bisa memangsanya Tetapi hanya ular lah yang bisa menjangkau dimanapun tempat primata itu berada Mau di atas pohon, mau di dalam gua Ular itu bisa menjangkaunya Karena itu maka hampir semua atau bisa dikatakan Semua primata itu memiliki ketakutan yang lebih besar terhadap ular Atau hewan-hewan reptil yang semacam itu Nah karena itu kita sebagai primata itu juga memiliki naluri takut terhadap ular secara berlebihan Bahkan ada sebuah pernyataan dari para ilmuwan yang menyebutkan bahwa Di wilayah yang tidak pernah ditemukan ular sekalipun Orang yang ada di situ akan takut ular Dan rasa takut yang berlebihan kita sebagai primata terhadap ular itu Pada akhirnya mewujud pada dua ekspresi yang berbeda Yang pertama itu adalah kebencian Sehingga di banyak sekali mitos dan kebudayaan Ular itu digambarkan sebagai makhluk jahat Penjelmaan setan dan lain sebagainya Orang-orang Yunani kuno begitu jijik dan ngeri sama ular Sampai makhluk-makhluk yang mengerikan itu selalu digambarkan Sebagai makhluk yang meleor gitu Yang menyerupai karakteristik ular Atau kepercayaan orang-orang Ibrani Yang menyebut bahwa Adam dan Hawa itu digoda oleh setan Sampai akhirnya jatuh ke bumi Naskah-naskah paling awal menyebut setan yang dimaksud itu adalah ular Dan kemudian pada terjemahan-terjemahan berikutnya Disebutkan bahwa ular yang dimaksud itu adalah setan Atau ular itu jelmaan dari setan dan lain sebagainya Atau kita juga bisa menemukan ada ekspresi lain Bukan rasa benci tetapi rasa sembah, rasa puja Kan kalau kita takut pada sesuatu Kalau kita tidak membencinya kita akan memujanya Orang-orang zaman dulu biasanya seperti itu Maka kita bisa mengenal bahwa misalkan orang-orang Hindu Itu selalu mengaitkan dewa-dewa tertentu dengan ular Misalkan Wisnu berbaring di naga kepala 10 Atau kobra kepala 10 gitu ya Atau siwa yang selalu menenteng Atau berkalung ular di lehernya Kemudian orang-orang masyarakat Yunani misalkan Mengenal Asklepius Seorang tabib yang sangat legendaris Dan dia dimana-mana selalu membawa ular Inilah yang kemudian menciptakan Lambang apotek atau ambulan Selalu ada ularnya Karena di masa lampau memang tabib-tabib biasa Membawa ular sebagai pertunjukan Bahwa dirinya itu memang bisa menyembuhkan penyakit Begitu Kemudian alasan yang kedua adalah Terkait dengan kehidupan masyarakat agraris di masa lampau Jadi baraya begini Orang-orang di masa lampau itu hidup tergantung sepenuhnya pada alam Masyarakat agraris tergantung pada hujan Nah jadi di satu sisi mereka itu sangat gemar terhadap air Tetapi di sisi lain mereka takut sekali terhadap air Dalam hal ini lautan Kenapa? Karena mereka hidup sebagai agraria Mereka tidak terbiasa untuk menjelajah lautan Kan rumusnya begitu Dan karena mereka tidak terbiasa untuk menjelajah lautan Maka mereka selalu membayangkan sesuatu yang sangat buruk Itu terjadi di lautan Bayangkan Ada air yang sebegitu luas dan dalam Dan kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam sana itu Kadang-kadang orang-orang agraria ketika misalkan ada di daerah pantai-pantai Melihat sesuatu yang sangat besar di lautan Mereka tidak tahu apa itu Atau mereka berlayar Misalkan mencari ikan Tidak jauh-jauh dari pantai Tapi mereka menemukan paus Yang segera diidentifikasi sebagai Naga atau mahluk-mahluk mengerikan semacam itu Alasan ketiga kenapa kita memiliki legenda atau mitos naga di mana-mana Itu adalah gara-gara orang-orang kuno kita mungkin saja salah menerjemahkan Fosil-fosil dinosaurus sebagai naga Dan ini adalah salah satu model yang sangat populer yang bisa ditemukan di Afrika Utara Kemudian di Timur Tengah dan di Eropa Tengah dan Selatan Salah satu bukti yang paling jelasnya ada di Polandia Di sana ada sebuah katedral Katedral itu namanya katedral Wawel Nah di sana itu ada kerangka besar Kerangka dari mahluk besar yang diterjemahkan Atau yang dianggap sebagai kerangka naga Ukurannya sangat besar dan memang tidak serupa dengan tulang manapun Yang ada di dunia modern Nah orang-orang di zaman dulu itu mengira itu adalah hewan naga Karena memang di sana juga berkembang tentang legenda naga Yang dibunuh oleh anak dari Krakus Raja Polandia pada waktu itu Nah sayangnya adalah ketika zaman menjadi modern Orang-orang tahu bahwa kerangka yang dimaksud ternyata adalah kerangka dari hewan yang hidup di zaman Pleistocene Yang sekarang sudah punah Begitu Nah model-model semacam ini banyak Kita misalkan mengetahui bahwa orang-orang Eropa Kenal makhluk yang namanya Griffin Baru diketahui oleh orang-orang modern bahwa awal mula dari Orang-orang yang menyebut Griffin Itu adalah masyarakat yang di tempatnya banyak sekali ditemukan fosil-fosil triceratops Atau protoceratops Dan ini pula lah yang pada akhirnya menjelaskan kenapa naga di Indonesia itu tidak berbentuk seperti dinosaurus Karena di Indonesia tidak pernah ditemukan fosil dinosaurus Begitu kurang lebihnya Tapi kan itu di Skandinavia Utara tidak pernah ada ditemukan fosil dinosaurus di sana Tetapi mereka kaya akan legenda-legenda naga Bagaimana cara menjelaskannya Nah Baraya ini kan adalah model ketiga Saya sudah menjelaskan dua model yang sebelumnya Dan ada model yang keempat Yaitu bahwa ini sepenuhnya adalah fantasi masyarakat ketika mereka melihat sesuatu yang mengerikan Misalkan Buaya Kita pernah bahas di episode ini bahwa buaya itu seringkali diterjemahkan oleh orang-orang zaman dulu sebagai Leviathan Yang Leviathan itu digambarkan berukuran berkirokilometer dan lain sebagainya Padahal itu terinspirasi dari buaya Begitu Kemudian Biawak gitu ya Atau kadal gila Itu kan tampang-tampangnya mengerikan yang mungkin saja orang-orang masa lalu kemudian terinspirasi dan menceritakan itu sebagai Makhluk yang jauh lebih besar, jauh lebih agung, jauh lebih mengerikan dan seterusnya Jadi Baraya bayangkan kalau orang zaman sekarang saja mudah untuk membesar-besarkan satu peristiwa Maka kita juga harus membuka sebuah paradigma bahwa orang-orang di zaman dulu juga pasti melakukan hal yang sama Membesar-besarkan satu peristiwa Sebagai penutup saya ingin cerita bahwa waktu saya kecil saya dibuat takut sama masyarakat pesisir Di satu daerah di Pulau Jawa Yang menceritakan kepada saya bahwa di lautan sana itu dulu ada seekor naga yang sangat besar Dan dia terbang Saking besarnya hanya ekornya saja yang terlihat Menggantung di angkasa Sedangkan badan dan sampai kepalanya itu melampaui awan Saking besarnya Nah cerita itu membuat saya panik dan ketakutan di masa lampau Sehingga agak ragu ketika saya harus melihat ke lautan Tetapi kemudian setelah saya beranjak dewasa Saya mulai berpikir bahwa itu mungkin saja Tornado Itu mungkin saja adalah angin puting beliung yang terjadi di lautan Yang membalikan kapal-kapal Yang itu sesungguhnya sama sekali bukan makhluk Hidup Itu bukan naga Itu adalah pusaran angin Dan mungkin juga adalah pusaran air Sehingga dengan demikian maka kita bisa memahami bahwa orang-orang zaman dulu mungkin sedemikian takut Atau berusaha untuk menggambarkan satu kejadian yang menjadi lebih dramatis dan lebih mengerikan Ya untuk mencari perhatian dan sebagainya Jadi mungkin naga-naga yang selama ini ada dalam fantasi kita itu tidak pernah benar-benar ada Tetapi merupakan kesalahan-kesalahan terjemahan Atau kesalahan-kesalahan penapsiran Atau sesuatu yang dibesar-besarkan oleh masyarakat di masa lampau Kita terbuka kemungkinan bahwa naga memang benar-benar ada Mungkin ya Tetapi kan sampai sejauh ini kita tidak ada Jadi itu saja Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul pamit Assalamualaikum Wr. Wb